Intro Oke, hari ini kita bertemu dengan orang yang dahsyat luar biasa Pak Anton Teddy, owner dari TX Travel Dan terima kasih Pak Anton Saya mendapatkan kesempatan untuk bicara-bicara Hari ini bincang-bincang asik mengenai bisnis Sebelumnya mungkin Pak Anton bisa cerita sedikit tentang TX Travel Dan diri Pak Anton Terima kasih selamat menikmati 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 bayar dengan kartu kredit selamat menikmati 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 produknya selamat menikmati 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 Sekarang kolaborasi. Ketiga adalah yang namanya distribution channel. Dari dulu penting. Dulu harus kelihatan. Sekarang distribution-nya tidak kelihatan. Dulu saya mau ada TX yang kelihatan fisiknya. Sekarang ini cuma 250 yang kelihatan fisiknya. Cuma 250. Kelihatan fisiknya. Itu dari mana tuh? Dari 60 kota. 60 kota. Tapi yang tidak kelihatan fisiknya. Di wholesaler bisnisnya 12 ribuan. Wow. Ini pun 12 ribuan kalau ditanya. Kelihatan bahwa fisiknya. Saya gak punya kesempatan untuk datangin 12 ribu. Dan banyak yang namanya wholesaler, sub wholesaler. Dulu gak ada namanya hub, sub wholesaler. Artinya kolaborasi, distribution channel, co-branding, reseller, referal. Segala macem nih yang kayak begini-begini. Yang dulu itu dianggap tidak. Mungkin dulu itu dianggapnya adalah. Udah. Pak Anton dapet carta pesawat. Dapet hoki, subsidi. Jualan sendiri aja. Udah. Eksklusif. Semua orang biar belinya ke saya gitu. Saya mudah gak jaman. Sudah gak jaman. Kalau kamu mempertahankan ide-ide tanpa kerjasama dengan pihak lain. Umurnya akan menyenang. Mau umurnya panjang, kerjasamalah. Collaboration. 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 Saya rasa Anda pasti belajar banyak dari Pak Anton. Mungkin kalau boleh dikatakan satu katakan untuk kepada mereka. Kaya kira Pak Anton bisa dibantu ditutup. Fun ya untuk para pengusahaan di luar sana. Saya selalu bilang. Business is fun. Menjadi pebisnis itu adalah menyenangkan. Jadi jangan bikin susah. Itu aja. Jangan bikin susah. Itu aja ya. So, have fun. Kolaborasi, adaptasi, punya passion, juga action. Saya rasa itu apa takeaway yang saya ambil dari Pak Anton Teddy. Sangat luar biasa. Thank you very much, Pak Anton. Thank you. Thank you. Dan dari saya dan Pak Anton, salam. Milihan.